Hai tit 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 wadudu ngapain deh George mau parkir dong mas kok parkir ya hari ini kan aku mau bersukutu katanya ada persekutuan di sini persetuan apa persetuan komisi dewasa Kak gimana sih eh ada Bapak Ibu sahabat komisi dewasa hari ini kita akan bersukutu bersama dalam persetuan komisi dewasa sebelum kita mulai kita menyediakan satu lagu yaitu aku ingin selalu sikat karyan aku ingin selalu berada di hadiratmu aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu di bawah kepak sayapmu ke bawahku terbang tinggi melintasi bangit biru bagaikan raja wali aku ingin selalu berada di hadiratmu aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu di bawah bagai raja wali melintasi gunung tinggi bagai raja wali melintasi gunung tinggi bagai raja wali hidup di bawah kepak sayapmu ke bawahku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali aku ingin selalu berada di hadiratmu aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu di bawah kepak sayapmu terbang tinggi aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu di bawah kepak sayapmu kau bawa ku terbang tinggi melintasi wangi terbang tinggi melintasi wangi terbang tinggi bagaikan raja wali dia melintasi warga wali melintasi badai hidup di bawah kepak sayapmu di bawah kepak sayapmu kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali Ya, sahabat komisi dewasa Sebelum kita memulai persoalan kita Mari kita sama-sama berdoa Kita satu dalam doa, mari kita berdoa Ya Allah, ya Bapak yang berada di dalam jalan surga Kami berterima kasih Kami berdoa ya Tuhan Karena hingga saat ini ya Bapak Kami juga masih merasakan Engkau izinkan untuk menikmati kehidupan ini ya Tuhan Terima kasih ya Bapak Engkau juga masih tetap melindungi, menyertai kami Dan selalu berkati kami di setiap kegiatan Aktifitas kami Di setiap harinya ya Tuhan Ya Bapak, ya Allah Pada hari ini Sebentar lagi kami akan bersekutu bersama ya Tuhan Dalam persoalan komisi dewasa Dan yang engkau berkati persoalan hari ini Agar bisa berjalan lancar Dan berjalan dengan baik ya Bapak Terima kasih Allah Dan juga siapkan hati kami Untuk bisa mendengarkan firman Tuhan Yang sebentar lagi kami akan dengarkan Ya Bapak, di dalam nama Tuhan Kristus Haleluya Amin Ya Kak Rian Hari ini ada pembacaan Pembacaan apa? Bukan teks promakamasi Tapi Ada Oh iya benar Alkitab harus alkitab dong Ya Pembacaan kali hari ini Diambil dari Koloso 3 Ayat 23 Yang berbunyi demikian Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Sebenarnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita akan nyanyikan lagu pribadi yang menolak hatiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan Tuhan Hanya engkau Pribadi yang mengenal hatiku Tidak ada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku Kau tahu Kau tahu Dan bawa ku Tuk lebih dekat lagi padamu Terima kasih telah menonton! Tuhan 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 Firmanmu dapat disampaikan dengan jelas bagi kami semua Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini Kita baca dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2 Firman Tuhan mengatakan demikian Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna Demikian firman Tuhan Sahabat Kristus Tema renungan kita hari ini adalah kerjaku ibadahku Ya sahabat Kristus yang setia Setiap hari minggu seringkali kita diajak Atau mungkin kita mendapat ucapan Selamat beribadah Kalau kita sudah pergi ke gedung gereja Atau kita mengikuti kebaktian secara online Apakah itu artinya kita sudah beribadah? Kita semua tentu punya pemahaman yang sama Sepulang dari mengikuti kebaktian Dan kita pasti merasa Wah sekarang saya sudah selesai beribadah Sahabat kalau kita punya pemahaman semacam ini Apakah salah? Ya tentu saja tidak salah Dalam pengertian begini Kita sudah melakukan ritual Ritual ibadah Namun apakah ibadah seperti itu Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan Yang baru saja kita baca tadi Kalau firman Tuhan mengatakan Itu adalah ibadahmu yang sejati Apakah berarti kalau Saya sudah pulang dari gereja Saya merasa oh saya sudah beribadah Saya sudah selesai beribadah Dan berarti saya sudah melakukan Itu adalah ibadah saya yang sejati Lalu seperti apakah sebenarnya ibadah yang sejati Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan Mari saya ajak membaca ulang Sekali lagi ya Bagian tertentu ini Bagian ini kalimat ini Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Sahabat Ibadah yang sejati adalah Mempersembahkan tubuh Arti dari mempersembahkan tubuh Menurut Van Denen adalah Penyerahan diri secara total kepada Allah Berarti seluruh hidup kita Kita berikan kepada Allah Seluruh hidup kita menjadi milik Allah Tidak ada yang tersisa sedikit pun Untuk kita Namun Bukan berarti Kita kemudian Harus dibunuh di atas mesbah Kemudian dijadikan korban bakaran Seperti yang dilakukan oleh Suku-suku primitif Atau Pada zaman penindasan dulu ya Dulu kan ada orang-orang Kristen Yang ditindas Oleh pemerintah Di negara tertentu itu ya Terhadap gereja Kemudian ada orang Kristen Yang datang kepada pemerintah Menyerahkan diri Saya ini orang Kristen Supaya apa? Ya supaya saya bisa mati Menjadi martir Bukan seperti itu tentunya maksudnya Ya Atau Kalau saya menyerahkan diri sepenuhnya Kepada Allah Apakah itu berarti saya harus menjadi pendeta? Apakah semua orang harus jadi pendeta? Sahabat semua harus jadi pendeta? Tentu saja Bukan itu yang dimaksudkan Kehadiran kita di dunia ini kan Diwakili dengan Dengan tubuh kita yang nampak Yang terlihat ini Dan kalau kita hadir dalam rupa tubuh kita ini Itu berarti Yang hadir itu seluruhnya Seluruh tubuh kita Baik pikiran kita Perkataan kita Maupun perbuatan kita Kita tidak bisa Hadir hanya Tupuh Tanpa roh Karena kalau begitu Nanti kita akan disebut mayat Tidak bisa Namun kita juga tidak bisa Hanya Hadir dalam rupa roh Tanpa tubuh Karena orang-orang di sekitar juga Akan takut Mereka akan menyebut Kita ini hantu yang hadir Karena tidak ada Tidak ada Rupa fisiknya Nah sahabat Dari pemahaman ini Ibadah itu Bukan hanya dalam bentuk ritual Dengan menyanyi Dengan berdoa Dengan mendengarkan renungan Atau pemberitaan firman Tuhan Bukan hanya itu Kalau pemahaman kita Hanya sebatas itu Nanti setiap ritual Yang kita lakukan Hanya menjadi Sebuah kewajiban Kalau saya hari minggu Belum ke gereja Belum mengikuti Kebaktian online Saya merasa Saya belum pergi beribadah Ada yang merasa Kalau saya belum pergi ke gereja Belum mengikuti kebaktian Saya rasanya Seperti punya utang Sahabat Kalau pemahamannya Hanya seperti itu Ibadah itu Hanya menjadi Kewajiban saja Sahabat Kata ibadah Yang sejati Itu diterjemahkan Dari Kata Logike Latreia Kata Latreia itu Berhubungan dengan Pengabdian Atau istilah Dalam perjanjian lama Kata Ibrani yang digunakan Adalah Abudah Yang punya makna Abudah itu punya makna Berkaitan dengan Abdi Mengabdi Sedang kata Logikos itu Berkaitan dengan Kehendak Allah Jadi Ibadah yang sejati itu Singkatnya adalah Pengabdian hidup kita Atau penyerahan hidup kita Yang sesuai dengan Kehendak Allah Kira-kira singkatnya Begitu Nah sekarang Kita bisa melihat Bahwa Kalau kita Beribadah Hanya secara Ritual saja Datang ke Gedung gereja Kemudian kita Menyanyi Kemudian kita Berdoa Mendengarkan Renungan Atau firman Tuhan Yang diberitakan Itu masih Belum cukup Karena Ibadah kita Yang sejati Itu adalah Seluruh hidup kita Bukan hanya Satu jam Atau dua jam Duduk di dalam Gedung gereja Tidak hanya itu Ibadah sejati Adalah menyerahkan Seluruh hidup kita Kepada Allah Sepenuhnya Kalau kita Menyerahkan Seluruh hidup kita Sepenuhnya Dengan kehadiran Kita di dunia ini Berarti Ibadah kita itu Bisa berlangsung Sehari 24 jam 7 hari Dalam seminggu 30 hari Dalam sebulan Dan selanjutnya Di dalam seluruh hidup kita Termasuk di dalam apa Pekerjaan kita Tidak peduli Apapun Pekerjaan kita Apakah kita Menjadi karyawan Atau kita Menjadi pengusaha Menjadi tenaga Pendidik Menjadi Tenaga Tenaga Medis Kesehatan Atau Atau apapun Pekerjaan kita Di mana kita Bekerja Di sana kita Mengabdikan hidup kita Kepada Tuhan Itu adalah bagian Dari pemahaman kita Sebagai ibadah yang sejati Saya meminjam Saya tidak Saya tidak menyanyi Saya tidak mendengarkan Firman Tuhan Apakah itu berarti Saya beribadah Oh ya Karena pada dasarnya Ibadah atau Pengabdian kita Kepada Allah Itu adalah Seluruh Hidup kita Sahabat Apakah sahabat Pernah ditipu Oleh Pedagang Ketika Membeli sesuatu Misalnya saja Kita membeli Barang Dengan Kualitas Nomor satu Namun Ternyata Ketika Dibungkus Kita tidak Tahu Barang itu Ditukar Dengan Barang tiruan Atau KW Atau Kualitas Yang jauh Lebih rendah Setelah kita Sampai di rumah Kita coba Pakai Belum Sampai satu Bulan Barangnya rusak Kira-kira Bagaimana Perasaan Sahabat semua Merasa Jengkel Marah Tapi tidak Bisa Apa-apa Mau dikembalikan Ya tidak Bisa Karena Barang Sudah kita Beli Apalagi Kalau kita Tahu Yang jual Itu Itu Pengikut Yesus Itu Anggota Gereja A Kenapa Kok Dia Menipu Kira-kira Bagaimana Rasanya Seperti Apa Pasti Kita Tidak Suka Pasti Kita Merasa Marah Merasa Jengkel Ditipu Dan Yang menipu Kita Adalah Orang Yang Seiman Dengan Kita Sangat Menjengkelkan Sekarang Kalau Kita Balik Bagaimana Kalau Yang Jadi Pedagang Itu Kita Sahabat Misalnya Sahabat Adalah Seorang Pedagang Komputer Misalnya Kemudian Saya Datang Ke Toko Sahabat Dan Saya Adalah Orang Yang Tidak Tahu Apapun Tentang Komputer Tapi Saya Perlu Beli Komputer Dan Saya Datang Ketoko Sahabat Saya Datang Ketoko Sahabat Karena Apa Karena Saya Berpandangan Bahwa Sahabat Itu Adalah Orang Pengikut Tuhan Yesus Dan Saya Yakini Bahwa Sahabat Tidak Menipu Saya Maka Saya Akan Datang Kepada Sahabat Untuk Beli Komputer Di Toko Sahabat Nah Kalau Sahabat Punya Pelanggan Seperti Saya Yang Tidak Tahu Apa-apa Tentang Komputer Lalu Apa Yang Sahabat Lakukan Ada Dua Pilihan Yang Pertama Sahabat Akan Melayani Saya Dengan Baik Menjelaskan Tentang Komputer Mengatakan Macem-macem Kalau Ini RAM Sekian Dengan Prosesor Seperti Ini Dengan Penyimpanan Hard Seperti Ini Begini Dan Begitu Dan Selanjutnya Kalau Kalau Pakai Ini Keuntungannya Begini Kekurangannya Seperti Ini Jadi Nanti Harganya Akan Sekian Sehingga Saya Akhirnya Bisa Setidaknya Bisa Membayangkan Oh 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 Maksudnya Begini Lalu Akhirnya Saya Mengambil Keputusan Oh Baik Kalau Begitu Saya Beli Yang Ini Dan Saya Pulang Dengan Perasaan Puas Karena Apa Karena Ternyata Saya Dilayani Dengan Benar Dan Saya Tidak Tertipu Nah Itu Yang Kedua Yang Kedua Begini Wah Kebetulan Sekali Pelanggan Saya Ini Tidak Paham Komputer Jadi Ini Bisa Diperlakukan Semau Saya Sebagai Pedagang Saya Mau Beri Harga Semau Saya Sehingga Akhirnya Setelah Saya Ambil Keputusan Saya Bawa Pulang Komputernya Saya Merasa Tidak Puas Saya Merasa Dirugikan Saya Tertipu Mana Yang Sahabat Lakukan Sebagai Pedagang Komputer Apakah Memperlakukan Dengan Baik Atau Dengan Menipu Menurut Sahabat Dari Dua Tindakan Ini Mana Yang Disebut Beribadah Tentu Saja Yang Pertama Itulah Ibadah Yang Sejati Memang Betul Di Di Toko Itu Tidak Ada Pemberitaan Firman Betul Memang Betul Tapi Ketika Kita Memperlakukan Pelanggan Dengan Baik Menjelaskan Dengan Baik Melayani Dengan Baik Tidak Ada Kecurangan Tidak Ada Penipuan Itulah Ibadah Yang Sesungguhnya Jadi Sekarang Mengapa Kita Harus Melakukan Ibadah Yang Sejati Mari Kita Kembali Melihat Kalimat Yang Di Atas Dikatakan Pada Mulanya Saudara Saudara Demi Kemurahan Allah Kita Melakukan Ibadah Yang Sejati Karena Kita Telah Menerima Karena Kita Telah Mengalami Kemurahan Allah Yaitu Penebusan Di Dalam Tuhan Yesus Karena Kita Telah Mengalami Kemurahan Allah Maka Sekarang Kita Mengabdikan Hidup Kita Kepada Allah Sebagai Ibadah Kita Yang Sejati Untuk Bisa Mewujudkan Ibadah Yang Sejati Kita Juga Dinasehati Agar Kita Tidak Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Namun Mengalami Perubahan Budi Mengalami Perubahan Cara Berpikir Mengalami Perubahan Cara Pandang Yang Sesuai Dengan Kehendak Allah Jadi Kalau Sebelumnya Kita Bekerja Ketika Kita Bekerja Kita Merasa Bahwa Menipu Itu Tidak Masalah Tetapi Setelah Kita Mengalami Kemurahan Allah Dalam Hidup Kita Sekarang Kita Memandang Dengan Cara Yang Berbeda Menipu Itu Masalah Besar Buat Kita Karena Saya Sudah Mengalami Kemurahan Allah Dalam Hidup Saya Maka Saya Tidak Akan Menipu Lagi Kalau Dulu Korupsi Itu Tidak Masalah Kenapa Tidak Masalah Coba Lihat Orang Orang Itu Juga Melakukan Korupsi Sehingga Itu Sebetulnya Wajar Saja Korupsi Itu Biasa Ya Itu Dulu Kalau Kita Belum Mengalami Kemurahan Allah Setelah Kita Mengalami Kemurahan Allah Kita Akan Memandang Dengan Cara Yang Berbeda Yaitu Melihat Bahwa Korupsi Itu Tidak Sesuai Dengan Kehendak Allah Maka Saya Mengalami Perubahan Cara Pandang Mengalami Perubahan Cara Berpikir Sehingga Sekarang Saya Memandang Korupsi Itu Masalah Besar Buat Saya Dan Itulah Ibadah Kita Ibadah Kita Yang Sejati Dalam Seluruh Hidup Kita Kita Mempersembahkan Hidup Kita Dengan Tingkah Laku Dengan Cara Berpikir Dengan Perbuatan Kita Yang Benar Yang Sesuai Dengan Kehendak Allah Jadi Ibadah Itu Bukan Hanya Sekedar Menyanyi Di Gereja Bukan Hanya Sekedar Kita Duduk Merenungkan Firman Tuhan Itu Belum Belum Selesai Belum Cukup Karena Ibadah Yang Sejati Itu Harus Kita Lanjutkan Di Luar Gedung Gereja Di Dalam Pekerjaan Kita Sehari Hari Dan Apapun Pekerjaan Kita Kalau Kita Menjadi Guru Ya Jadilah Guru Yang Baik Bagaimana Saya Mengajar Murid Murid Saya Dengan Baik Dengan Tekun Dengan Rajin Mengarahkan Mereka Dengan Benar Kalau Saya Menjadi Tenaga Kesehatan Ya Layanilah Dengan Baik Semua Pasien Kita Jelaskan Dengan Benar Layani Dengan Baik Jangan Kalau Ada Orang Sakit Tunggu Dulu Biar Saja Oh Jangan Jangan Tunggu Lama Lama Segera Dilayani Ya Itu Bagian Dari Ibadah Kita Jadi Sahabat Setelah Kita Merenungkan Firman Tuhan Ini Kita Seharusnya Mengalami Cara Berpikir Yang Berbeda Cara Pandang Yang Berbeda Tentang Beribadah Jadi Jangan Hanya Kita Melihat Bahwa Oh Kalau Saya Sudah Ke Gereja Berarti Saya Sudah Selesai Beribadah Tidak Ibadah Tidak Selesai Hanya Kalau Kita Sudah Keluar Dari Gedung Gereja Justru Setelah Kita Keluar Dari Gedung Gereja Kita Baru Mulai Melakukan Ibadah Kita Yang Sejati 24 Jam Dalam Sehari Itu Adalah Ibadah Kita Yang Sejati Di Dalam Kerja Kita Bahkan Di Dalam Seluruh Kehidupan Yang Kita Jalani Ibadah Adalah Persembahan Hidup Kita Seutuhnya Ibadah Adalah Pengabdian Kita Jadi Melayani Bukan Hanya Kalau Saya Di Gereja Saya Menyanyi Saya Main Musik Oh Itu Pengabdian Betul Tapi Itu Belum Semuanya Karena Pengabdian Kita Adalah Seluruh Hidup Kita Kerja Kita Apapun Pekerjaan Kita Dimanapun Tempat Kerja Kita Di Sana Kita Sedang Beribadah Jadi Sekarang Mari Kita Kembali Kepada Nasihat Firman Tuhan Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Yang Berkenan Kepada Allah Karena Itulah Ibadahmu Yang Sejati Ibadah Yang Sejati Adalah Seluruh Hidup Kita Yang Kita Persembahkan Yang Kita Abdikan Kepada Allah Sehingga Dengan Ibadah Kita Yang Sejati Dimanapun Kita Berada Hidup Kita Akan Menjadi Kesaksian Bagi Sesama Kita Hidup Kita Akan Memuliakan Nama Tuhan Dimanapun Kita Berada Tuhan Tuhan Berkati Kita Semua Amin Ya Sahabat Komisi Dewasa Luar biasa Tadi Firman Tuhan Yang Dibawakan Oleh Pendeta Agus Wianto Terima Kasih Untuk Pak Agus Sudah Membawakan Firman Yang Luar biasa Pada Hari Ini Kesimpulan Sedikit Sahabat Komisi Dewasa Ibadah Memang Tidak Melulu Ke Gereja Ibadah Tidak Melulu Harus Kebaktian Ibadah Juga Tidak Melulu Kita Harus Jadi Singar PPJ Ataupun Melayani Dalam Gereja Karena Jika Seperti Itu Akan Terasa Hampal Selalu Dan Itu Yang Yang Menjadi Sebuah Ritunitas Atau Kewajiban Kita Dalam Setiap Minggunya Bukan Hati Kita Yang Tunduk Kepada Allah Berserah Berserah Kepada Allah Tapi Malah Fisik Kita Utamakan Sahabat Komisi Dewasa Ada Satu Hal Yang Bisa Saya Beris Bawa Ibadah Yang Sejati Tidak Terbatas Pada Kapan Dimana Dan Bersama Siapa Kita Akan Melayani Karena Ibadah Yang Sejati Walaupun Dimanapun Kapan Pun Kita Bersama Siapapun Selama Hati Kita Berserah Hati Kita Tunduk Kepada Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dinginkan Oleh Allah Itu Akan Ibadah Yang Sejati Karena Lewat Pelayanan Kita Bisa Kesaksian Kita Untuk Mengulihkan Nama Tuhan Dimanapun Kita Berada Terima Kasih Saya Minta Untuk Pak Agus Bisa Menaikan Doa Syafaat Pada Hari Ini Dalam Untuk Pesekutuan Kita Di Pesekutuan Komisi Silahkan Bagus Sahabat Mari kita Bersatu Hati Menaikan Doa Syafaat Mari kita Berdoa Bapak Sorgawi Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Tuhan Yang Kami Renungkan Kiranya Tuhan Menolong Kami Supaya Kami Bisa Melakukan Ibadah Kami Yang Sejati Sehingga Kami Tidak Hanya Berhenti Beribadah Di Dalam Gedung Gereja Tapi Justru Ketika kami Keluar Dari Gedung Gereja Disanalah Kami Memulai Ibadah Kami Yang Sejati Di Keluarga Kami Di Tempat Kerja Kami Dan Dimanapun Kami Berada Kami Selalu Menunjukkan Bagaimana Ibadah Kami Yang Sejati Sehingga Hidup Kami Selalu Menjadi Kesaksian Hidup Kami Memuliakan Nama Tuhan Bapak Surgawi Saat Ini Kami Ingin Berdoa Bagi Situasi Dunia Dan Situasi Indonesia Secara Khusus Yang Sedang Dilanda Pandemi Kami Mohon Kepada Tuhan Agar Kiranya Tuhan Terus Berkenan Ikut Campur Tangan Dalam Kehidupan Di Seluruh Dunia Supaya Setiap Pemimpin Bangsa Setiap Masyarakat Di Setiap Bangsa Boleh Mengatasi Masalah Pandemi Ini Dengan Baik Agar Pandemi Ini Bisa Segera Berakhir Terutama Kami Ingin Menyerahkan Untuk Situasi Indonesia Biarlah Kiranya Tuhan Menolong Pemerintah Bangsa Kami Dengan Keterlibatan Berbagai Pihak Satgas COVID Tenaga Tenaga Kesehatan Dan Berbagai Macam Pelayanan Publik Agar Bisa Berupaya Untuk Menghentikan Penyebaran Virus Corona Upaya Vaksinasi Yang Dilakukan Biarlah Kiranya Berjalan Lancar Vaksin Boleh Segera Terus Dihadirkan Di Indonesia Sehingga Nanti Seluruh Masyarakat Indonesia Bisa Mendapatkan Kekebalan Dan Pandemi Ini Kami Kami Sungguh Berharap Tuhan Ikut Campur Tangan Bisa Segera Berhenti Tolonglah Kami Kami Ingin Menyerahkan Semua Persoalan Yang Terjadi Di Tengah Bangsa Indonesia Masalah Ekonomi Masalah Sosial Masalah Politik Dan Berbagai Macam Masalah Yang Lain Kinanya Tuhan Ikut Menolong Pemerintah Dan Pimpinan Bangsa Kami Supaya Mereka Diberi Hikmat Hati Akal Budi Yang Bijaksana Oleh Tuhan Agar Bisa Mengatasi Semua Persoalan Yang Terjadi Di Indonesia Supaya Indonesia Boleh Mengalami Kehidupan Yang Tenteram Damai Sejahtera Ya Tuhan Kami Ingin Menyerahkan Juga Untuk Pelayanan Pelayanan DGK Itu Mapel Secara Khususus Yang Dilakukan Oleh Komisi Dewasa Berkati Para Pengurus Komisi Dewasa Supaya Dapat Melakukan Pelayanan Pelayanan Dengan Lebih Baik Lagi Terutama Di Masa Pandemi Ini Apa-apa Agar Pelayanan Komisi Dewasa Bisa Terus Berjalan Lancar Semakin Kreatif Para Pengurusnya Dan Semuanya Boleh Membuat Seluruh Jemaat Terutama Yang Ikut Serta Di Komisi Dewasa Semakin Merasakan Pertumbuhan Iman Melalui Pelayanan Pelayanan Yang Dilakukan Komisi Dewasa Terima Kasih Ya Bapak Kami Ingin Memasrahkan Jemaat Tuhan GK Itu MAPEL Dalam Tangan Pemeliharaan Tuhan Berkati Mereka Semua Berikanlah Kesehatan Terutama Di Masa Pandemi Ini Bapak Supaya Kami Semua Selalu Sehat Tidak Ada Yang Tertular Virus Corona Dan Kami Juga Terus Bisa Menyerahkan Seluruh Kehidupan Jemaat Satu Persatu Supaya Mereka Semua Diberi Kesehatan Yang Baik Tuhan Peliharakan Hidup Mereka Melalui Pekerjaan Yang Mereka Tekuni Tuhan Memberikan Berkat Rezeki Dari Tuhan Supaya Mereka Tidak Berkekurangan Dan Mereka Boleh Mengalami Kecukupan Dalam Kehidupan Mereka Terima Kasih Ya Tuhan Kami Ingin Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kami Satu Persatu Dalam Inilah Doa Kami Yang Kami Mohon Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Ya Sahabat Komisi Dewasa Yang Setia Sebelum Kita Menutup Persatuan Kita Pada Hari Ini Kita Menitikan Satu Lagu Terakhir Yaitu Allah Peduli Dan Sampai Ketemu Di Persatuan Komisi Dewasa Selanjutnya Bye Banyak Perkara Yang Tak Dapat Ku Mengerti Mengapakah Harus Terjadi Diri Kehidupan Ini Satu Perkara Yang Ku Simpan Dalam Hati Tiada Satupun Yang Terjadi Tanpa Allah Peduli Allah Mengerti Allah Peduli Segala Persoalan Yang Kita Hadapi Tak Akan Pernah Dibiarkannya Ku Berkumpul Sendiri Sebab Allah Mengerti Banyak Perkara Yang Terdapat Ku Mengerti Mengapakah Harus Terjadi Di Dalam Kehidupan Ini Satu Perkara Yang Ku Simpan Dalam Hati Tidak Ada Satupun Yang Terjadi Tanpa Allah Peduli Allah Mengerti Alah Peduli Segala Persoalan Yang Kita Hadapi Tak Akan Pernah Dibiarkannya Ku Berkumpul Sendiri Sebab Allah Pengerti Sampai ketemu di pusatuan komisi dewasa berikutnya Shaloum Shaloum Tidak 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 Terima kasih.